Sejauh ini, motif apa yang sudah terungkap dalam masalah ini? Kenapa saya nanya motif? Karena awalnya motif yang diangkat adalah pelecehan seksual. Apakah motif itu masih berlaku atau sudah berganti? Dan seperti tadi saya tampaikan dari hasil pemeriksaan, persangga FS pada malam hari ini yang dilakukan oleh Tim Sus, FS merasa sangat marah sekali ketika Brigadier DG melukai harkat dan martabat keluarganya dia. Ini yang membuat dia marah sekali. Sehingga emosinya tidak terkontrol dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap dari Brigadier DG. Apa benar malam ini ke Polri mengumumkan saat gas merah putih dibubarkan? Ya betul, mengandung. Oleh malam hari ini, tadi saya sampaikan bahwa untuk saat kasus Polri dibubarkan. Itu mengandung. Pertimbangannya apa, Jadwal? Salah satu pertimbangannya yang saya jatuhkan tersebut, ya sudah tidak efektif lagi. Oleh karena Bapak Kapolri memerintahkan, ya mengoptimalkan tatuan-tatuan kerja operasional yang ada di Mombos Polri. Begitu, Pak Gari. Barada E dan Brigadier RR nanya enggak kepada Jenderal Sambo, kenapa Brigadier J harus ditembak? Nah itu diceritakan memang kan nih. Jadi sebelum melakukan penembakan tersebut, mereka berdua itu ditanya. Ya, tapi sebelum diceritakan bahwa di Magelang telah terjadi peristiwa yang melukai harkat dan martatuan keluarga. Pertama yang ditanya adalah, Bip KRR, apakah kamu punya mental untuk melakukan penembakan terhadap Brigadier J? Dia tidak punya mental. Dia tidak punya nyali, enggak berani. Oke, kamu di sini. Panggil Barada E, R, E. Barada E, R, E. Ya, ini ada kejadian yang dimakbilang seperti ini. Ya. Brigadier J sudah melukai harkat dan martabat keluarga saya. Apa kamu punya nyali untuk menembak? Brigadier J, dia langsung sanggup. Sanggup, dia langsung ditembak pada saat itu. Ini hasil pemeriksaan dari penyidik pada malam hari ini. Ya, tentunya penyidik masih terus akan memeriksa berbagai saksi dan juga alat bukti yang diketemukan di TKP Bangkani. Selain dari Barada E atau RE, ada yang lain enggak ikut menembak Brigadier J? Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ada bangkani. Jadi yang di TKP, dari hasil pemeriksaan pada malam hari ini juga dimintain keterangan tambahan untuk tersangka Barada RE, kemudian BKRR, dan tersangka KM. Ya, semuanya menjelaskan bahwa yang menembak adalah Barada RE. Ya, kemudian untuk BKRR dan tersangka KM, itu adalah turut membantu dan menyaksikan penembakan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.